Alright, dalam episode kali ini saya akan memperkenalkan dengan Anda tentang model binding. Jadi kita akan melakukan kira-kira seperti ini, namun lebih cepat daripada yang ini. Tapi sebelum kita ke sana, saya akan memperkenalkan satu teknik untuk Anda. Ketika misalnya Anda menulis nama kelas yang ingin Anda gunakan, contohnya saya buat di sini pause, maka jika Anda lihat di sini sudah ada beberapa opsi yang bisa saya gunakan. Contohnya mungkin di sini jika Anda lihat namespace up http controller, namun jika saya klik itu akan langsung ke model. Kenapa itu ada? Hanya karena modelnya itu ada di sini. Namun seandainya di sini tidak ada kelas pause, saya ketik di sini misalnya pause, maka dia akan muncul di sini optionnya bahwa apakah kita ingin menggunakan dia atau tidak. Saya akan tekan klik sekali atau enter, maka dia akan langsung muncul di sini, tanpa kita harus menuliskannya secara manual seperti di video sebelumnya. Namun tidak itu saja, ketika misalnya Anda lupa mengetiknya, atau ketika Anda lupa mengenternya pas waktu mengetik nama kelasnya, mungkin Anda akan berpikir bingung. Kenapa? Karena Anda harus memasukkannya lagi dengan mengetik secara manual di sini, use up pause, misalnya seperti itu. Namun bukan itu solusinya. Solusinya adalah ketika misalnya sudah seperti ini, saya akan tekan control option I, maka dia otomatis jika Anda lihat terimpor ke kelas yang ini. Nah untuk melakukan itu, ada beberapa cara yang harus Anda lakukan. Yang pertama, Anda bisa tekan command shift X dan install plugin-nya, cari yang namanya PHP Intellivisense. Jika Anda lihat di sini ada PHP Intellivisense, dan yang kedua kita butuhkan adalah PHP Intellivisense. Jika Anda lihat di sini, sudah otomatis saya terinstall di sini, makanya ketika misalnya saya tulis di sini pause, maka dia akan langsung mengira bahwa pause model itu adalah miliknya, maka dia akan import ke dalam kelas yang ini. Nantinya ketika misalnya dia ada dua kelas yang sama, maka dia akan tanya sama kita, apakah kelas yang ini atau yang itu. Nah mungkin cara-cara seperti itu Anda bisa temukan di Parsinta juga. Jika Anda tidak tahu, itu ada tepat pada seri menguasai Visual Studio Code, tepat pada episode, ya ini dia, Intellivisense dan PHP Namespace Resolve. Itu mantap. Nah inilah judulnya jika Anda ingin melihat tutorial itu. Atau saya sangat merekomendasikan kepada Anda ketika Anda belum menguasai, atau belum bisa membuat text editor Anda nyaman untuk Anda, terkhusus untuk Visual Studio Code, maka saya merayakan Anda untuk melihat sedikit tentang video yang ini, atau seri yang ini. Karena ini sangat lempar untuk Anda, saya yakin sekali. Oke jika sudah, maka kita akan lanjut tentang case kita yang semalam, yaitu menampilkan pause dari slug yang kita pilih di database. Jika Anda lihat di sini ada pause, dan slugnya itu my first pause, my second pause. Oleh karena itu, seandainya saya buat di sini my second pause, maka dia akan working. Tapi untuk my third pause, dia tidak akan working, kecuali misalnya kita duplikat yang ini, ya kan kita buat di sini, untuk slugnya third pause, dan di sini kita buat my third pause, it's on the screen. Misalnya seperti itu. Saya akan save dan rehat di browser, maka dia akan sudah jalan. Namun, cara yang kita lakukan sebelumnya dengan seperti ini, mungkin salah satu menjadi pilihan Anda ketika Anda mempunyai case yang berbeda. Namun ketika misalnya Anda hanya melakukan seperti ini, ketika misalnya aku tidak ada, aku akan pergi ke page 0404 maksudnya, maka yang Anda lakukan cukup dengan model binding. Ketika Anda tidak tahu itu, maka coba kita lihat, pada web.php, pada root folder, jika Anda tidak tahu, saya tadi tekan command P untuk mencari file, dan tips-tips seperti itu pasti Anda dapatkan ketika Anda menonton, sering menguasai episode studio code di persinta. Anyway, masalah web.php tadi, di sini defaultnya kita buat slug. Coba kita ganti ini ke dalam post table. Ya kan? Ketika misalnya seperti ini, ini adalah post table. Namun, yang kita butuhkan bukan versi pluralnya, tapi versi modelnya kira-kira, singularnya. Kita hapus S-nya seperti ini kira-kira. Oke? Lanjut, saya akan pergi ke post control kembali, dan di sini saya akan ganti. Daripada saya buat slug di sini, maka sekarang saya buat di sini, post, post. dan coba dulu saya hilangkan yang ada di sini, ya kan? Dan refresh di browser. Blow. Ini error. Kenapa? Karena jika tidak ditemukannya postnya, maka dia akan lanjut ke 404. Pertanyaannya begini, bukankah my third post ini sudah kita buat di dalam database? Memang sudah. Namun, ketika misalnya Anda lihat seperti ini case-nya, dia menganggap bahwa yang kita select adalah ID-nya. Kira-kira misalnya saya ganti di sini menjadi ID 2, maka post yang kedua akan muncul. Ketika misalnya saya buat di sini ID 1, maka post pertama akan muncul. Dan seterusnya kita buat ID 3 di sini, maka akan muncul. Nah, tadinya kenapa misalnya saya buat di sini my second post, itu hanya karena biar supaya make sense, dan juga bisa resolve tentang share engine optimization. Nah, namun ketika misalnya kita lakukan seperti ini, tanpa menambah apapun, ini akan menganggap bahwa parameter yang diambil dia dari web.php, atau yang tadi kita buat di sini post, itu akan ID. Nah, bagaimana cara melakukannya biar supaya dia select? Maka oleh karena itu, kita akan pergi ke app, post.php, atau post model-nya. Kita akan buat di sini method baru dengan nama public function get root key name. Oke, saya akan buat di sini function layaknya, ya kan? Dan saya akan buat di sini return slug. Artinya sekarang kita memperkenalkan pada model ini, bahwa key pada root name-nya itu adalah slug. Yang kita buat tadi di web.php, jika Anda tidak tahu ya. Coba saya dulu hide sidebar-nya, karena kita tidak membutuhkannya lagi. Dan di sini saya akan switch untuk web.php. Nah, di sini kayak kira dia ini memberitahu bahwa key yang ada di sini adalah slug. Maka sekarang jika kita refresh di browser, dia jalan seperti yang tadi. Third post, third post misalnya. Dan jika tidak ada, maka misalnya dia, kita buat ini support post, maka dia akan pergi ke 404. Nah, oleh karena itu, sekarang saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa sebenarnya, hal seperti ini sangat membuang waktu. Betul nggak? Kenapa saya bilang membuang waktu? Ketika misalnya saya ingin membesesifikasikan key di sini yang berbeda, kan defaultnya tadi ID. Misalnya saya membuat, oke sekarang saya membuat slug. Tiba-tiba suatu hari, saya ingin mengganti misalnya menjadi hash, apapun lah, yang penting identifier sifatnya. Apa saya harus pergi ke post model lagi? Nah, it's not, because this is wasting time, you know? So, kita harus hapus ini, entirely, nothing here, dan di sini sekarang kita buat post, colon, slug. What should happen ketika misalnya saya refresh di browser? Alright. Maka masih 404? Oke, cool. Namun ketika misalnya kita ke third post, maka dia akan sudah lanjut seperti sebelumnya. Jadi, ingat ya, ketika misalnya colon slug ini tidak saya buat, maka dia akan menganggap bahwa yang ada di sini adalah ID. Saya tekan di sini enter, maka akan error, tapi ketika misalnya saya buat 3 di sini, maka dia akan mencari ID yang ada di sini, default-nya. Namun ketika misalnya kita spesifikasikan key name-nya di sini, post, colon, slug, maka jika kita lihat pada browser, dan kita kembali ke my third post, maka dia akan sudah muncul di sini. Dia akan mencari whole slug yang ada di sini. Ketika misalnya dia match atau sama, maka dia akan show the article. Otherwise, dia akan pergi ke 404. This is yang Anda lihat sekarang ini. Oke, saya rasa untuk root model binding cukup jelas di sini. Ketika misalnya Anda nanti punya parameter yang lebih dari satu, misal, saya akan mencontohkan di sini, saya akan buka post controller kembali. Dan di sini mungkin Anda lihat memang post atau parameternya satu. Bagaimana dengan dua gitu. Contoh, ini contoh ya ketika misalnya Anda membuat project, yang mungkin kira-kira itu mempunyai kategori, misalnya itu php, apa misalnya lagi, css, kira-kira seperti itu. Maka Anda buat akan seperti ini. Anda buat slash di sini, jangan lupa. Anda buat di sini kategori, ya kan kira-kira seperti itulah. Namun ketika misalnya Anda tidak memberitahu root ini key-nya apa, maka dia akan menganggap ini id. Ketika misalnya Anda buat di sini key name, misalnya, atau kategori name, by kategori name, maka di sini Anda bisa buat kategori. Kategori, maka Anda bisa spread by koma di sini. Nah itu ketika misalnya Anda mempunyai root key name-nya sampai dua, atau parameter yang ada di method ini Anda ingin dua, atau identifier di URL itu ingin dua, tidak hanya post gitu, Anda butuh kategori juga, Anda lakukan seperti itu kira-kira. All right, that will do it for this lesson. I'll see you in the next video. Sampai jumpa di video.